Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Handika kali ini kita akan membahas tentang penurunan persamaan integral ya teman-teman di persamaan volume untuk plug flow reactor fase gas ya yaitu kemarin integral 0-X, 1 tambah epsilon X per 1 kurang X DX nah ini aku kutip dari appendix A buku Fugler hasilnya itu 1 tambah epsilon dikali len 1 per X eh 1 per 1 kurang X dikurang epsilon X nah gimana cara mendapatkan hasilnya tersebut ya nah 1 tambah epsilon X per 1 kurang X kita bisa jabarkan teman-teman kita bisa 1 dan epsilon X nya menjadi 1 per 1 kurang X tambah integral epsilon X per 1 kurang X DX nah kita bisa ya nah untuk integral ini akan menjadi dia tunggu bentar epsilon ini bisa kita keluarkan karena dia gak fungsi X ya bisa kita keluarkan menjadi seperti ini jadi persamaan integralnya jadi integral 0-X 1 per 1 kurang X DX tambah epsilon dikali integral 0-X X per 1 kurang X DX oke nah untuk integral ini 1 per 1 kurang X itu adalah minus len 1 kurang X nah sebenarnya kalau X nya ini gak minus disini gak ada minus ya karena X nya minus berarti hasil integralnya dikali minus 1 oke nah ditambah epsilon integral 0-X nah ini kita manipulasi persamaan nya teman-teman jadi yang persamaan pembilangnya ini X nya ini kita harus samakan dengan yang di bawah oke kita harus samakan dengan yang di bawah gimana caranya nah kita buat dulu 1 kurang X nah ini 1 kurang X nah gimana cara menghilangkan 1 nya ini menghilangkan 1 nya ini adalah dengan cara menguranginya dengan 1 ya kan 1 dikurang 1 hasilnya 0 hasilnya menjadi minus X sedangkan yang kita butuhkan disini adalah X saja makanya disini dikali minus 1 jadi 1 kurang 1 0 tinggal minus X minus X dikali minus 1 itu hasilnya X nah udah sama ya nah karena udah sama maka persamaan yang menjadi yang ini udah dapat tadi ya minus len 1 kurang X nah epsilon nya tetap di luar nah karena ini minus 1 saya keluarin kesini ya jadi plus disini itu akan menjadi negatif disini nah dikurang epsilon integral 0-X nah ini 1 kurang X kita bagi lagi dia kita pisah jadi 1 kurang X per 1 kurang X DX dikurang tinggal disini minus 1 per 1 kurang X nah ini dia kurang integral 1 kurang eh 1 per 1 kurang X DX nah nah setelah dapat seperti ini nah ini 1 kurang X per 1 kurang X kan 1 ya kan persamaan nya menjadi seperti ini nah untuk ini ketika persamaan logaritma numerik ya teman-teman disini minus 1 ini kita bisa jadikan dia pangkat minus 1 disini jadi len 1 kurang X pangkat minus 1 atau len 1 per 1 kurang X nah seperti ini nah disini dikurang epsilon buka kurung integral 0X DX atau 1 DX ya kan disini kan 1 udah habis dia 1 DX dikurang integral 0X 1 per 1 kurang X nah ini tetap sama nah integral 1 DX adalah X ya disini nah integral ini sama kayak ini tadi nah minus len 1 kurang X ya kan kanan minus bertemu minus disini hasil ini kan minus hasil integral ini minus minus nya bertemu dengan minus awal jadinya positif oke nah positif len 1 kurang X atau kita masukkan epsilon nya jadi len 1 per 1 kurang X kurang epsilon X kurang epsilon len 1 kurang X oke nah hmm oke oke saya mau disini positif maka untuk minus yang disini kan ini minus 1 kan kita pindahkan dia ke pangkat sini karena dia logaritma ya logaritma kita pindahkan ke pangkat yang sini jadinya len 1 per 1 kurang X minus epsilon X nah ini kita buat positif pangkatnya ini menjadi minus 1 len 1 kurang X pangkat minus 1 atau seperti ini 1 per 1 kurang X nah disini ada epsilon len 1 per 1 kurang X disini ada len 1 per 1 kurang X juga nah ini kita gabung aja menjadi seperti ini len 1 per 1 kurang X tambah epsilon len 1 per 1 kurang X kurang epsilon X nah disini len 1 per 1 kurang X kurang X nya kita keluarin jadi ini dikeluarin yang ini tinggal 1 ini dikeluarin tinggal epsilon jadi epsilon tambah 1 atau 1 tambah epsilon dikali len per len 1 per 1 kurang X kurang epsilon X kurang 0 0 ini batas bawah ya batas bawah 0 nah sehingga menjadi seperti ini nah itulah kira-kira bentuk penurunan persamaan integral untuk mencari rumus plug flow reactor volume yang kemarin teman-teman oke sekian dulu video dari saya kurang lebih saya mohon maaf ya kalau ada terjadi kesalahan untuk next nya kita bahas tentang net ya apa net eh heat exchanger network ya hand hand maksud saya hand heat exchanger network itu pelajaran perancangan proses teknik kimia PPTK oke ini sudah sama ya teman-teman oke see you in next video bye bye